Ustadz, di musim seperti sekarang ini Yang mana kita harus membuat jarak Berdosa kah saya menolak hubungan intim dengan suami? Karena saya khawatir tertular Mohon penjelasannya Ya, begini Bu Kalau suami ibu dipastikan tidak terpapar oleh orang lain Sekarang ini semua dilakukan di rumah Dan ibu yakin sebenarnya suami ibu tidak terpapar Dalam arti tidak ada peluang-peluang kontak dengan orang yang terpapar Ya, tentu tidak ada alasan bagi ibu untuk menolak hubungan intim Jadi jangan sampai menjaga jarak ini membuat relasi kita dengan suami malah jadi bermasalah Ya, kan jelas menjaga jarak itu dengan orang yang tidak kita kenal Dalam arti tidak kita kenal itu Kita tidak tahu apakah orang ini pernah bersentuhan Pernah kontak dengan yang sudah terpapar atau tidak Ya, kan ini tidak kita tahu Nah, untuk orang-orang seperti ini Ya, tentu saja untuk saat ini kita jaga jarak Bahkan sesuatu yang dianjurkan yaitu bersalaman pun Untuk sementara kita hindari dulu Sebenarnya kan yang diajarkan oleh Islam Biasakanlah kamu saling bersalaman Maka kecintaan kalian akan semakin bertambah Kemudian kita dianjurkan untuk silaturahmi Ya, tentu saja silaturahmi bisa kita ganti sekarang dengan media online Nah, ini untuk orang-orang yang tidak kita ketahui keadaannya Tapi kalau suami kan ibu ketahui keadaannya Kalau suami ibu tipe yang berada di rumah terus Ya, mengikuti protokol kesehatan Protokol keselamatan Menurut hemat saya Tidak ada alasan bagi ibu untuk menolak hubungan intim dengan suami Kecuali Kalau suami ibu Dikawatirkan Bersentuhan Berkontak Dengan yang terpapar Nah, ibu boleh berbicara sama suami ibu Untuk sementara Berjaga-jaga Membuat jaga jarak Tapi tentu saja kembali kepada Keadaan suami ibu Sekali lagi Kalau suami ibu memang Tipe yang outdoors Di luar Karena satu dan lain hal Suami ibu harus di luar Apalagi kalau suami ibu ini Bekerjanya di rumah sakit Peluang Terpapar oleh yang Kena COVID-19 ini besar Ya ibu boleh diskusikan Ibu boleh bicarakan Kenapa? Karena Rumusnya adalah Hubungan intim itu ibadah Tapi kalau itu akan menimbulkan kemadorotan Berlaku rumus yang Pernah saya sampaikan dalilnya La dororo wa la diroro Tidak boleh Memadorotkan diri kita Dan tidak boleh kita ini Memadorotkan orang lain Ya Nah, kalau suami ibu Beraktifitasnya Banyak berhubungan dengan orang-orang yang terpapar Maka wajar kalau kemudian ibu Untuk sementara Puasa juga Ini Wajar Karena ada alasan logis Untuk itu Ya Nah Tapi kalau tidak ada alasan Untuk Terpapar Maka Tentu saja ibu tetap Harus melaksanakan Kewajiban ibu sebagai istri Ya bu ya Oke Jadi lihat keadaan suami ibu Dan jangan lupa untuk selalu Mendiskusikan Selalu Membicarakan Selalu Musyawarah Karena Orang beriman itu Prinsipnya adalah Wasyawirhum fil amr Hendaklah Mereka Bermusyawarah Suami istri itu Kudu banyak Mendiskusikan Membicarakan Supaya Dua belah pihak Merasa nyaman Ya Wallahu'alam Bissawat Wallahu'alam Bissawat Terima kasih